Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus Rizik Syihab yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Yusri Yunus, Kabit Humas Polda, Jawa Parat. Selamat petang, Pak Yunus. Selamat petang, Mas Fandi. Pak Yusri Yunus, apakah benar besok Polda akan melakukan gelar perkara ketiga terhadap Rizik Syihab? Pak Yusri. Kita masih menunggu ya tim dari penyidik, karena rencana masih ada pemeriksaan satu lagi saksi ahli besok, yang kita jadwalkan pemeriksaan besok. Mudah-mudahan secepatnya mungkin setelah pemeriksaan kita langsung melaksanakan, karena semuanya sudah ya. Pertama saksi sudah 17, bukti-bukti yang lain sudah kita kumpulkan, insya Allah secepat ini langsung kita lakukan perkara, kalau memang sudah ada kepastian tujuhnya. Dari tim penyidik-timikian, Mas Fandi. Baik, Pak Yusri, ada satu saksi yang akan diperiksa besok, siapa saksi yang rencananya akan diperiksa? Nanti kami sampaikan, kalau sudah selesai semua pemeriksaannya nanti kami sampaikan, secepat mungkin lah kita ini kan. Baik. Ya, sayang sekali kita mengalami gangguan komunikasi dengan Yusri Yunus yang merupakan Kabinet Humas, Polda, Jawa Barat.